Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita di channel ini Di TVNewong Cile Oke, Alhamdulillah Kali ini saya akan Mengupdate ya lor Mengupdate tanaman cabai rawit merah Untuk varietasnya ini Varietas ori dan kita campur seret Jadi waktu di persemayan kita campur Tapi maaf sekali Ini kita langsung Masuk di sesi pengocoran Dan juga sulam ya lor Karena pasca tanam kemarin Kita tidak bisa Mendokumentasikan Atau memvideokan karena Kesibukan saya Sangat padat sekali ya lor Jadi maaf sekali untuk rekan-rekan Sejulur TVNewong Cile Oke, langsung saja Sebelum kita lakukan pengocoran Kita lakukan sulam ya lor Dan ini sudah kelar melakukan sulam Habis sekitaran 350 Batang ya lor Untuk penyebabnya sulam ini Sebenarnya bukan karena hama Karena ini belum dilakukan penyeperayan sama sekali Perlu diingat Ini belum kita lakukan penyeperayan sekali Karena tidak ada hama Ingat ya lor Tidak ada hama Jadi ini matinya itu karena Pucuk daun ini nempel ke mulsa Karena Sebagian mulsa ada yang terangkat Biasa ya lor Kalau tanah hitam Tanah Jenis hitam Jika tanah musim kemarau Jika terkena air itu Ngangkat ya lor Tanahnya itu ngangkat Atau ngambang Jadi makanya si Pengikat mulsa ini Atau cepet ini Lepas dari Ikatannya Jadi untuk sulamnya Seperti itu Bukan karena hama Bukan karena penyakit Dan untuk Populasinya ini Sekitaran 3.800 Batang ya lor Sekitaran 3.800 Sampai 4.000 Oke Kita langsung saja Melakukan pencampuran pupuk Oke Kita skip Oke Kita langsung masuk di Pengocoran ya lor Kali ini kita menggunakan NPK Ponska Plus Dan juga ada Kalsium Nitrat Ada Ultradep juga Ada Magnesium Sulfat Dan ada yang terakhir KNO3 Merah Oke Untuk Kocorannya Kita menggunakan Drum 200 liter Jadi Populasi Kocornya 2000 tanaman ya lor Untuk persatu tanaman 100 mili Dan untuk total pupuknya Kita menggunakan Ponska Plus 3 kilo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tambah Terima kasih telah menonton! Lalu Kita tambah kalsium nitrat 1 kg lalu kita tambah ultradark 1 kg lalu KNO 3 merah 1 kg lalu yang terakhir magnesium sulfat setengah kg jadi total 6,5 kg ini kalau kita rinci ini mendapat jatah 1 tanaman itu 3,5 gram oke langsung saja kita cairkan terlebih dahulu oke kita sudah kelar melakukan sulam dan juga pengocoran dan ini kita buat tampungan air kita isi karena di bulan oktober ini tepatnya hari minggu 15 oktober 2023 ini di Wonogiri Jawa Tengah kemarau kemarau sudah 4 bulan tidak ada hujan ya lor jadi kemarau yang sangat parah sekali info dari PMKG musim kemarau el nino mungkin cukup sekian dulu update perkembangan tanaman cabai rawit merah saya yang berusia 10 hari setelah tanam mungkin kita akan berjumpa lagi nanti di 3 sampai 5 hari yang akan mendatang akan kita lakukan penyepraian yang pertama ok cukup sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Cangkul